Salam, Haleluya Kita dapat bertemu dalam ibadah yang sangat istimewa pada hari ini Yaitu ibadah sempena Paskah Atau juga kita sebut sebagai Hari Esther Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena saya percaya Dan menyampaikan message firman Tuhan Untuk ibadah istimewa ini adalah satu penghormatan Malah satu, saya percaya penghargaan yang Tuhan berikan Bukannya pada saya, tapi kita semua yang mendengar firman Tuhan Dapat melihat dan menimakti berkat message Sempena, message firman Tuhan Sempena Paskah kita pada tahun ini Nah sebelum kita memulai penyampaian firman Tuhan ini Renung firman Tuhan ini bersama-sama Mari kita berdoa Saya mau memimpin kita di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan Karena engkau sangat baik, luar biasa Engkau yang setia dan tidak pernah berubah Tidak pernah membiarkan kami Tidak pernah meninggalkan kami Dan sentiasa menyertai kami Dengan kuasa dan kasihmu Dengan damai sejahtera yang luar biasa Engkau dalam roh kudusmu Sentiasa memberikan kami hikmat Malah sampai saat ini hikmat Untuk dapat mengerti dan menanggapi Kebenaran firman Tuhan Saya berdoa melalui persekutuan singkat Firman Tuhan sempena ibadah pasca kami Tuhan engkau memberikan kami Terang baru Dan memberikan kami Bukannya makna baru Tapi makna yang sangat bererti Baik kami menikmati pasca Lampai lebat kami Kemulian hanya bagi Bapak Dalam nama Yesus Sekarang berdoa Amin Saya bersyukur Terima kasih karena Saya percaya oleh kempimpinan Yang diberikan Telah memberikan kepada saya Kepercayaan untuk menyampaikan Mesej terima Tuhan pada Hari ini Nah Pasca Apa maksud pasca Satu soalan yang mungkin mudah Tapi saya percaya Perlu Bukan hanya dapat kita menjawabnya Tapi mengerti Dan menikmati kebenaran Apa maksud pasca itu Sebagai satu Mukaddimah Pasca adalah Perayaan yang Diraikan oleh orang-orang Berbangsa Yahudi Yang mereka telah Melakukan Ataupun menjadikan Ianya satu Perayaan Yang Dilakukan setiap tahun Berdasarkan Apa yang telah diperintahkan oleh Hamba Tuhan Yaitu Nabi Musa Peristiwa Yang membawa mereka keluar Daripada Saya katakan keluar Bukan hanya keluar Tapi keluar dengan selamat Yang penuh kemenangan Penuh kemuliaan Tuhan Daripada Perhambaan Selama 400 tahun Di Tanah Mesir Sesudah aku Pasca itu Bermakna Karena Pasca itu Berbicara tentang Satu kelepasan Satu pembebasan Malah Satu Penyelamatan Yang Dialami oleh orang-orang Yahudi Pada waktu itu Malah Dalam bahasa Inggris Pasca dipanggil sebagai Passover Yang beri makna Dilewati Bukan hanya dilewati Tapi Dilepaskan Daripada Maut Karena pada ketika itu Semua rumah Dalam tulang terakhir Yang diterima oleh Orang-orang Israel Orang-orang Israel Dan juga orang-orang Di Mesir pada waktu itu Tulang terakhir Tapi apa yang berlaku Yalah Hanya Di rumah orang-orang Bukan Israel Yang mengalami kematian Dan kematian Anak sulung Secara spesifik Anak sulung Yang mengalami kematian Maut ini Melintasi semua Tapi Rumah-rumah orang Israel Di Passover Di Dalam bahasa Dilimpas Begit saja Dan tidak mengalami kematian Karena Ada satu Hal yang terjadi Dalam peristiwa pasca itu Yaitu Domba dikorbankan Musa Memeritakan Atau meminta Semua orang-orang Israel Pada ketika Setiap keluarga Untuk mengormankan Seekor binatang Domba Dan Darahnya Disapu Kedua-dua Bahagian pintu Di bagian atas Dan di bagian Tepi pintu Darah yang terpalit Disapu di pintu Rumah orang Israel Dia Melewati Melimpasi Itu Kataan bahasa Passover Sehingga orang-orang Israel Tidak mengalami kematian Yang soal saudara aku Sangat penting Sebenarnya Banyak orang tidak Mengerti hal ini Tapi Pada malam itu Itulah terakhir Yang menghadapi Yang dihadap Di alami Di tanah Mesir Pada ketika itu adalah Semua rumah Di tanah Mesir Pada waktu itu Mengalami kematian Setiap rumah Mengalami kematian Baik di rumah Orang Israel Ataupun di rumah Orang-orang Mesir Yang tidak percayakan Tuhan Tapi yang membezakan Rumah orang Israel Kematian Adalah Sekur domba Di rumah orang Mesir Adalah anak sulung Setiap Anak sulung Di rumah orang Mesir Malami kematian Di setiap rumah Orang Israel Juga malami kematian Tapi bukan Manusia Bukan orang Israel Tapi sekur domba Dan ini Mengambarkan tentang Pasca yang sebenar Pasca yang sebenar Yang kita Meraikan setiap Tahun Malah saya ingin Beritahu Bahwa kita Meraikannya Bukan setiap tahun Tapi setiap waktu Dalam kehidupan kita Malah dalam Lebih spesifik Karena Setiap kali kita Mengambil Perjemuan kudus Ini yang luar biasa Pasca Kita 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 Raihkan Perkataan yang tepat Yang kita istiharkan Proklaim Pasca Itu Pada waktu Perjemuan kudus Ketika Yesus Mengadakan Perjemuan terakhir Bersama dengan Murid-muridnya Yaitu Perjemuan Yesus Bersama dengan Anak Dengan murid-muridnya 12 murid-murid Yang terakhir Dia menyatakan bahawa Perjemuan ini Adalah perjemuan terakhir Bersama dengan Murid-muridnya Sehingga Kedatangannya Kedua kali The last supper Adalah perjemuan Akhir Yesus Cuma perjemuan Pasca Yesus Bersama dengan murid-muridnya The last supper Tapi the Lord supper Adalah perjemuan Yang kita Adakan Setiap hari Ibadah Sama ada Setiap hari Minggu Ataupun mungkin Sebelah sekali Lama kira-kira tertentu Atau setiap hari Setiap kali kita mengambil Perjemuan kudus Kita meraihkan Pasca Kita memperingatkan Yesus Saudara ku ini Luar biasa Ada sesuatu yang Sangat istimewa Pada ketika kita Mengambil Dan mengadakan Perjemuan kudus Dan inilah Mesej yang saya Sampaikan pada Anda dan saya Sehingga kita Melihat bahwa Perayaan Pasca Saya katakan Ibadah Pasca Kita Bukan hanya Pada sekitar Bulan Mac April Pada setiap Tahun Tetapi Setiap kali Kita mengadakan Dan mengambil Perjemuan kudus Bukan hanya Di gereja Tapi di rumah Dalam keluarga Kita masing-masing Ketika kita Bersama-sama Dan juga Tiga orang Berkumpul Dalam family kita Dalam keluarga kita Sahabat kita Kita mengambil Perjemuan kudus Disitu Perayaan Pasca Terjadi Kita lihat Saya suka Kita melihat Firman Tuhan Yang terdapat dalam 1 Korintus Pasal 11 Ayat 23 Firman Tuhan Yang selalu saya bawa Untuk menjadi dasar Bagi kita Untuk mengadakan Perjemuan kudus Yaitu 1 Korintus Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-23 Bunyi Firman Tuhan Begini Sebab apa yang telah Kuturuskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan Ia mengambil roti Dan sesudah Itu ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Baik kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saudara aku Paulus katakan bahwa Apa yang diterima Olehnya Dia katakan sini Sebab apa yang telah Kuturuskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Dalam mesin ini Kita lihat bahwa Sahanakan Paulus Setelah menerima Satu Instruksi Ataupun Arahan Atau perintah Dari Tuhan Yesus sendiri Secara pribadi Kepada dia Saya percaya Yesus Memberitahu dia Tentang perjemahan Tentang perjemahan Kuturus secara khusus Saudara aku Pasca Adalah Perjemahan Orang-orang Israel Satu perayaan Mengingatkan tentang Domba Yang mati Bagi pihak mereka Sehingga Mereka tidak mengalami Kematian Malah mereka mengalami Kemenangan Yaitu pada ketika Musa membawa mereka Keluar dari Tani Mesir Semua orang-orang Israel Diselamatkan oleh Tuhan Dibawa keluar Orang-orang Mesir Melepaskan mereka Setelah mengalami Itulah yang luar biasa Dan yang itulah terakhir Sekali adalah Kematian anak sulung Perayaan yang mengingatkan Kepada mereka Bahwa mereka telah Diselamatkan Oleh karena ada Domba Yang telah dikorbankan Untuk bagi pihak mereka Dan darahnya terpalit Di rumah Di pintu rumah mereka Sehingga tidak ada Kematian berlaku Yesus Meminta Ketika Mengadakan Perjemuan Paskah Sempenah Paskah Orang-orang Yahudi Yesus mengatakan Bahwa ini lah dia Tubuhnya Darahnya Tubuhnya diserahkan Bagi orang-orang Israel Dia menjadi domba Korban Bagi orang-orang Israel Dan dalam firman Tuhan Yang kita baca tadi Paulus mengatakan Bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu dia diserahkan Yang mengambil roti Dan saya mengucap syukur Atasnya Yang mecah-mecah Kalian yang berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Baik kamu Berbuatlah ini Menjadi peringatan Anak-anakku Dia mengingatkan kita Tentang Korban Dombah Pasca Untuk adegan saya Yaitu bukan Sekor domba Tapi Tubuh Yesus sendiri Dan seterusnya Dia katakan Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan Lalu berkata Cawan inilah perjanjian baru Yang dimetraikan Oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kau minumnya Menjadi peringatan Akan aku Kalau dua perkataan sini Berbicara tentang Meminta Kepada Jemaah Tuhan Polus katakan Kepada Jemaah Tuhan Dan kepada kita Pada saat ini Yaitu kita menganggap Perjemahan kudus Untuk memperingatkan Yesus Sudah aku Berwaktu kita Menganggap perjemahan kudus Sebenarnya kita Sedang memperingatkan Satu hal Yaitu Tubuh Yesus Darah Yesus Yang tertumpah Bagi kita Kita diminta Mengingatkan Seperti orang-orang Yang saya lihat Mengingatkan Peristiwa Pascah yang pertama Yang mereka alami Di tanah masir Mereka diselamatkan Mereka dibebaskan Demikian Anda dan saya Kita dilepaskan Kita dibebaskan Oleh karena Domba Pascah kita Yesus Kristus Yang menyerahkan hidupnya Tubuhnya Dan darahnya tertumpah Untuk Anda dan saya Inilah Pascah yang luar biasa Kadang kita lihat Bahwa kita bersiap Untuk mengandalkan Pesta Ataupun mengandalkan Ibadah Pascah Setiap tahun Tapi kita lupa Semuanya Pascah kita adalah Pada setiap kali Kita mengandalkan Perjemahan kudus Malah Setiap kali Kita memperingatkan Domba Hurban Yang Tuhan berikan Pada Anda dan saya Di tubuh Yesus Kristus Sudah aku Ayat yang ke-26 Ini sangat jelas Dia katakan begini Setiap kali kamu Makan roti dan minum Cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia datang Ini yang saya selalu Terpikirkan Kenapa Kita memberitakan Kematian Tuhan Kenapa kita Saya kata memberitakan Sini yalah Proklaim Mengistiharkan Kenapa kita Mengistiharkan Kematian Kristus Kenapa tidak kita Istiharkan Kebangkitan Kristus Itu kan lebih Menampakan Kemenangan Tapi kita Mengistiharkan Kematian Kristus Sudah aku Inilah saya Mau mengajak Jemaah Tuhan Untuk Merenung Dan melihatnya Secara Mata rohani Yang terbuka Di mata Tuhan Di hadapan Tuhan Sebenarnya Tuhan Mau kita Fokus Kepada Satu-satunya Yang menyelamatkan Kita Yang menyelamatkan Kita hidup Yang menyelamatkan Kita mengalami hidup Dan hidup yang kekal Adalah karena Kematian Seseorang Telah mati Untuk Anda dan saya Selalu saya kata Rani pada Jemaah Tuhan Saya katakan Saya ingatkan Malah ketika saya berdoa Saya katakan Tuhan terima kasih Karena memberikan kami Mengingatkan Tentang kematian Tuhan Yesus Karena bila kita ingat Kematian Tuhan Yesus Kita tahu Kita hidup Kenapa? Karena Seseorang telah mati Bagi pihak kita Sehingga kita Tidak perlu mati Malah lebih tepat lagi Saya katakan bahwa Seseorang telah dihukum Bagi pihak Anda dan saya Sehingga Anda dan saya Tidak perlu lagi Menghukum diri kita Sendiri Mungkin juga menghukum Orang lain Ataupun Condem orang lain Ingat bahwa Segala dosa kita Dosa Anda Dosa saya Dosa setiap manusia Telah dihukum Dalam pribadi Kristus Yesus Dan bukan hanya Dihukum Tapi mulai kematian Kristus Sedarnya tertumpah Banyak orang Yang juga Melihat bahwa Secara Berpikiran negatif Bahwa Kenapa mengingatkan Kematian Kristus Sehingga kita Selalu Selalu Merasa sedih Ada seorang yang mati Untuk Anda Untuk saya Surah aku Sebenarnya Ini adalah inti Injil Kasih karunia Saya ingin ulangi Inilah Injil Pasca Mengingatkan Dan kematian Kristus Adalah inti Kepada Injil Kasih karunia Kasih anugerah Tuhan Kepada Anda dan saya Saya suka Apa yang Paulus Katakan Di dalam 1 Korintus Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Kita baca ini Bersama-sama 1 Korintus Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Paulus katakan begini Dimikian pula Ketika aku datang Kepadamu Saudara-saudara Aku tidak datang Dengan kata-kata Yang indah Dengan kata-kata Yang indah Dengan hikmat Untuk menyampaikan Kesaksian Allah kepada kamu Sebab aku telah Memutuskan Untuk tidak Mengetahui Apa-apa Di antara kamu Selain Yesus Kristus Yaitu Dia Yang disalibkan Apa maksud Paulus Dia katakan Ketika dia Memberitakan Injil Ataupun ketika Dia bertemu Yang selera-selera Dimanapun Dia berada Mungkin ketika Dia sedang Menginjil Dan sebagainya Dia katakan Dia tidak bawa Kata-kata Yang indah Kata-kata Pujukan Ataupun Satu Cara penyampaian Yang luar biasa Untuk meyakinkan Orang Tentang keselamatan Yang ada pada Yesus Kristus Dia katakan tidak Tapi yang saya bahwa Dia katakan Sini Yalah Saya telah memutuskan Dia telah buat Pusang Seperti saya boleh Sebut Dalam bahasa yang Saya katakan This is the only way Inilah Satu-satunya Cara Untuk Menyampaikan Message Injil Berita gembira Yang ada dalam Kristus Yesus Itu dia katakan Untuk tidak Mengetahui Apa-apa Maksudnya Untuk tidak Mau memberitahu Message Selain Tidak ada message Selain Message yang ini Saya mau beritahu Kamu Ini yang Maksudnya Di antara kamu Selain Yesus Kristus Dia katakan Tidak ada message Selain Tapi selain Yesus Kristus Yaitu dia Yang disalibkan Selain aku Message Injil Adalah Salib Tuhan Yesus Saya ingin Selain Kita semua paham Salib Bermakna Mempunyai Konotasi negatif Sebenarnya Di timur tengah Dalam budaya Orang Israel Dalam budaya Orang-orang Orang-orang Greek Pada waktu itu Karena salib Bermaksud Penghukuman Bukan hanya Penghinaan Dipermalukan Sedemikian rupa Kadang-kadang Kita pikir bahwa Bila kita membawa Berita gembira Kita membawa Berita gembira Yang Hanya Hal-hal yang 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 positif Dalam penanganan manusia Paulus mengatakan bahwa Message Injil Adalah tentang Yesus Dan tentang salib Banyak orang tidak mengerti Salib sebenarnya Ini adalah penghinaan Penghukuman yang sangat Mempermalukan Kepada orang yang dihukum Dan inilah yang Dibawa oleh Yesus Dalam segala sesuatu itu Berbicara tentang Kematian Dan bukan Kematian Tapi kematian Yang sangat menghina Sangat Mengerima Penghinaan Yang luar biasa Jadi ketika Paulus Katakan Melalui Message Perjemuan kudus Dia katakan Memperingatkan Tentang Yesus Malah Memperingatkan Tentang Mengisar Kematian Kematian Kristus Itu berbicara tentang Kematian Kristus Yang luar biasa Mengalami penghinaan Yesus mengalami Semua ini Agar Anda dan saya Mengalami Kemuliaan Keselamatan Yang luar biasa Dibat Tuhan Saya sangat Terkesan Dengan Ferman Tuhan ini Karena Paulus Sangat jelas Dia katakan bahwa Inti Penyampaian Ferman Tuhan Injil kasih korna Allah tentang Yesus Dan kematiannya Dan saya percaya inilah Yang Tuhan Mau sampaikan Pada Anda dan saya Jikalau kita Mau menyampaikan Berita Gembira Kepada orang Seliling kita Keselamatan Yang ada pada kita Sebenarnya kita Memberitakan Kepada mereka Yesus yang telah mati Kematian Kristus Dan inilah yang Menjadi Dasar Akan keselamatan Malah kehidupan Sukacita Damai sejahtera Yang kita miliki Saat ini Dan Dalam hidup Kekalan bersama Dengan Yesus Kristus Sudah Aku Saya mengajak kita Untuk melihat Pasca Pada tahun ini Dengan perspektif Yang sangat-sangat Jelas ini Yaitu Pasca adalah Sebenarnya Apabila kita Meraikan Atau Lebih tepat Memperingatkan Tentang Yesus Kristus Kita memperingatkan Tubuhnya Diancurkan Bagi Anda Dan saya Kita memperingatkan Tentang Bukannya tubuhnya Yang diserahkan Bagi kita Tapi darahnya Tertumpat Tubuhnya Kita makan Dalam bentuk Roti Dan darahnya Kita minum Dalam bentuk Air anggot Yang selalu Kita adakan Setiap hari minggu Setiap kali Ibadah Perjemahan Kudus Dan Memperingatkan Malah dia katakan Setiap kali Kita melakukan ini Kita mengisiharkan Kita memberitakan Kematian Kristus Sampai ia datang Ialah Mesej Pasca Kenapa Kita memberitakan Kematian Karena Itulah inti Injil Paulus sendiri Katakan bahwa Dia datang Bukan dengan Hikmat Kebijaksanaan Dengan Mulut Dengan Percakapan Yang memucuk Tetapi Dia telah memutuskan Dia katakan bahwa Untuk menyampaikan Tidak ada Mesej selain Selain daripada Nama Yesus Kristus Dan Salib Yesus Kristus Salib Berbicara tentang Matian Kristus Yesus Inilah Pasca Untuk Anda dan Saya Nah sebenarnya Setiap kali kita Memberitakan Injil Kita juga Memberitakan Pasca Kepada orang Sebelum Kita Kita memberitahu Bahwa Kita mengalami Passover Kita Kita mengalami Besak Kita mengalami Keselamatan Sepertinya Anda dan saya Yang dihukum Tapi Yesus dihukum Bagi Anda dan saya Supaya Kita mengalami Keselamatan Saya 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 Tutup dengan Firman Tuhan Ini Yaitu Terdapat Dalam 2 Korintus Pasal 5 Ayat 21 2 Korintus Pasal 5 Ayat 21 Dia Katakan Begini Dia yang Tidak Mengenal Dosa Telah dibuatnya Menjadi Dosa Karena kita Supaya dalam Kita Supaya dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Sekali lagi Dia katakan Dia yang Tidak Mengenal Dosa Telah dibuatnya Menjadi Dosa Karena kita Supaya Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Yaitu Yang Tidak Pernah Berdosa Dijadikan Dosa Dan Oleh Karena Dijadikan Dosa Dia Mati Mengalami Dan Menerima Segala Penghukuman Kita Supaya Anda Dan Saya Yang Berdosa Ini Boleh Menerima Kebenaran Sebagai Anugerah Daripada Bapak Di Sorga Haleluya Haleluya Sedera Sedera Inilah Mesej Pasca Kita Pada Tahun Ini Dan Seperti Mesej Ini Akan Kita Bawa Bukan Hanya Untuk Ketahun Adepan Tapi Setiap Hari Lampu Hidupan Kita Malah Setiap Kali Pada Waktu Kita Mengadakan Perjemahan Kudus Inilah Pasca Bagi Anda Dan Saya Mari Kita Berdoa Bapak 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 Terima Terima Tuhan Karena Engkau Sangat Baik Luar Biasa Baik Kami Engkau Telah Menyampaikan Isi Hatimu Kami Engkau Mau Kami Menikmati Pasca Yang Sebenar Lampu Hidupan Kami Bukan Hanya Pasca Yang Kami Raikan Setiap Tahun Satu Imbauan Atau Mengenangkan Apa Yang Berlaku 2000 Tahun Lalu Anak Dumba Pasca Kami Dalam Mengalami Kematian Dikorbankan Yaitu Yes Kristus Setiap Kali Ketika Kami Mengalami Perjumuhan Kudus Malah Ketika Kami Tulak Soap Mengapa Kami Mengalami Penghormatan Menghargaan Ketika Kami Dapat Mengambil Serta Terlibat Dalam Perjumuhan Kudus Ketika Kami Mengalami Perjumuhan Kudus Kami Ingat Akan Engkau Kematian Engkau Tuhan Kami Ikan Yesus Tubuh Yesus Darah Yesus Yesus Yang Mati Untuk Kami Malah Tubuh Hancur Supaya Kami Mengalami Kesumbuhan Dan Tentu Tumpah Supaya Mengalami Pengampunan Penebusan Dan Kehidupan Kekal Dan Ketika Kami Menimbuli Perjumuhan Kudus Sebenarnya Kami Sedang Mengistiharkan Proklaim Kematian Kristus Karena Itulah Inti Incil Kasih Karunia Yaitu Kematian Kristus Yesus Satu Anugerah Yang Besar Yang Kami Terima Yang Kami Tidak Terima Kami Menerimanya Dengan Percaya Tapi Yesus Telah Memberi Kepada Kami Dengan Kematian Terima Kasih Tuhan Saya Berdoa Memberkati Semua Jemaah Tuhan Yang Mendengar Berita Injil Pada Hari Ini Sukacita Untuk Kami Melih Pasca Pada Tahun Ini Kami Semua Diberkati Sehingga Kami Memperjemahan Kudus Lepas Ini Tidak Sama Lagi Malah Ketika Kami Membawa Message Dimana Manapun Kami Berada Jikalau Kami Mau Menyampaikan Injil Atau Injil Berita Gembira Pada Orang Hanya Kami Beritakan Tuhan Yesus Dan Juga Salib Yesus Terima Kasih Bapak Kemulian Hanya Bagimu Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Hal Hal Sekali lagi Saya ucap Terima Kasih Kada Pimpinan Yang Memberikan Saya Peluang Untuk Memampaikan Message Pirman Tuhan Pada Hari Ini Saya Harap Penyampaian Yang Tidak Tersusun Dan Juga Agak Sedikit Umum Dapat Memberkati Kita Dan Membawa Kita Untuk Menikmati Pasca Pada Tahun Ini Dengan Luar Biasa Hal Liyah Kemulian Banyak Bagi Bapak Kita Dalam Nama Yesus Amen Haleluja